Intro Halo Sobat Buri, dimanapun anda berada, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu Kembali lagi dengan channel kita, Buru Budi Channel hair stylist yang nyaris terkenal, tapi belum terkenal Terkenal kita, oke terang aja Oke dan kali ini, kita kedatangan customer dengan kondisi rambut yang sudah tidak bagus Sudah runtuh kewarnaannya, dan sudah agak sedikit kering Dan kita akan perbaiki rambut tersebut, agar terlihat lebih cucok Oke jangan kemana-mana, langsung aja kita sikat customer rambut jadu Agar cucok lagi Dan kemana-mana, tetap di channel Buru Budi Channel hair stylist yang nyaris terkenal, tapi belum terkenal, tapi besok bakal terkenal Dan beginilah kondisi rambut customer kita Sudah sangat Sudah sangat Tidak layak sekali ini guys, langsung aja kita sikat Pertama kita siapkan bahannya Kita menggunakan Produk metrik Dengan nomor 12A atau 12.1 So color Langsung aja kita oles Selapis demi selapis bagian rambut Dan seperti biasa, kita sisakan di atas rambut sekitar 1 cm Dan pastikan pengolesan rata ya guys Oke lanjut video guys Setelah pengolesan rata Kita tunggu sekitar 45 menit untuk proses peresapan colornya Setelah itu kita lanjut proses keramas dan hair stylingnya Ini adalah rambut setelah kita kering Setelah kita keramas Terus lanjut kita proses pengeringan dan hair styling Sebelum pengolesan tadi, rambut nampak terlihat kering dan kasar Itu dikarenakan proses kewangan sebelumnya karena menggunakan bridging Jadi untuk rambut yang sudah di bleaching Itu rambut sudah tidak ada pigment Jadi kalau sudah luntur pewarnaannya Colournya Akan menjadi lebih kering dan kasar rambutnya Oleh karena itu Selain retouch ini berfungsi sebagai pelapisan warna lagi Untuk memperbaiki warna Juga untuk melapisi kembali pigment yang ada di rambut tersebut Biar tidak kering Oke kita lanjut proses pengeringan Juga untuk jika kita tersebut Juga yang di telah tidur yuk Gula untuk tersebut Biar tidak kering dan kasar rambut tersebut Biar tidak kering dan kasar rambut tersebut selamat menikmati selamat menikmati dan seperti inilah hasil setelah kita styling untuk rambut yang tidak terkena bleaching kemarin itu akan terlihat coklat solfato atau akan terlihat ash brown cuma bagian yang di bleaching akan terlihat lebih ash brown jadi akan terlihat sedikit abubu di bagian yang sudah pernah di bleaching dan inilah hasilnya terima kasih sebelumnya sudah menonton video sampai habis jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya ya